Kita berlari ke informasi lain yang memisah kompetisi bulu tangkis Haruman Cup pertama yang dikelar di Kor Haruman Ujung Perukota Bandung resmi berakhir pada Sabtu malam kemarin. Kompetisi badminton yang diikuti puluhan peserta se-Bandung Raya dimenangkan oleh dua pasangan ganda asal panggilan Kabupaten Bandung untuk kelas CC dan pasangan ganda asal Cikondewa Kota Bandung untuk kelas AB dengan masing-masing juara mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Kompetisi bulu tangkis Haruman Cup pertama yang digelar di Kor Haruman Ujung Berung Kota Bandung resmi berakhir pada Sabtu malam. Turnamen yang diikuti oleh puluhan atlet bulu tangkis se-Bandung Raya ini dimenangkan oleh dua pasangan ganda masing-masing pasangan ganda putra asal Banjaran Kabupaten Bandung untuk kelas CC dan pasangan ganda asal Cikondewa Kota Bandung untuk kelas AB. Ketua Panitia Haruman Cup Tatang Mulyana mengatakan turnamen badminton ini merupakan turnamen pertama dengan melibatkan peserta se-Bandung Raya. Para juara pertama di setiap kelas mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah serta piala dan piagam penghargaan dari Haruman Cup. Rencananya di kedepannya akan menyelenggarakan turnamen serupa atau gimana? Para juara turnamen bulu tangkis Haruman Cup mengaku cukup senang dengan kompetisi ini. Selain antusias, penonton yang sangat meriah, hadiah yang diperbutkan pun relatif besar untuk sebuah event turnamen bulu tangkis. Ini dari penyisihan sampai ke final ini dan menjadi juara ini seperti apa suasana pertandingannya dengan Haruman Cup? Dengan perakhirnya turnamen Haruman Cup pertama ini diharapkan dapat mencetak bibit-bibit atlet bulu tangkis di wilayah Bandung Raya. Rencananya turnamen bulu tangkis ini akan terus digelar setiap tahunnya dan akan memperbutkan total hadiah yang lebih besar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!